Kita akan ada berita dari Ratna Gali, di mana Ratna Gali kan sekarang sudah menggunakan jiribat. Ternyata banyak sekali cerita dan juga proses hijrahnya seorang Ratna Gali menjadi sosok seperti sekarang ini. Salah satu adalah perjalanan umroh bersama dengan keluarganya. Ini dia, Ratna Gali. Hidup seperti perjalanan yang tak pernah berakhir bagi artis Ratna Gali. Merasa hidupnya banyak mencapai hal yang diinginkan, Ratna pada akhirnya justru mengaku banyak mengalami kehampaan. Batinnya kering ketika kesuksesan yang ia raih, membuat dirinya menjauh dari sang halik. Alhasil di tengah kehampaan itu, Ratna bagai mendapat hidayah tak terduga. Ketika merasa ditegur sang maha kuasa usai membaca Al-Quran tiga halaman. Ya, Ratna yang pada awalnya kurang percaya pada agama, terlahan namun pasti menemukan banyak kedamaian dari kitab seci kaum muslim tersebut. Tak ingin lebih jauh kehilangan arah, ia pun meniatkan diri untuk belajar sholat dari kakak-kakaknya. Awalnya karena memang aku sih ngerasa, Alhamdulillah kehidupan duniawi aku, aku nggak tahu apalagi yang mau dicari karir, Alhamdulillah udah kekejar. Terus kehidupan rumah tangga juga, Alhamdulillah aku udah punya suami, udah langsung dikaduniain anak. Nah, sampai di titik aku bingung gitu, kayak aku mau nyari apa lagi. Akhirnya pengen mencari sesuatu, orang bilangnya sih banyak sarannya, coba batin lah ya gitu, spiritual. Nah, aku iseng baca Al-Quran, dan Alhamdulillah sih dari tiga halaman pertama aja hati aku udah tergerak gitu. Al-Quran dan sains, bukan ayatnya, jadi aku baca Al-Quran, suratnya tuh waktu itu mulai dari Al-Fatihah juga kok, mulai dari Al-Fatihah, tapi pas baca terjemahannya aku ngacak. Aku buka asal, dan kebetulan waktu itu pas lagi dapat halaman yang menjelaskan Islam secara sains gitu. Nah, dari situ aku baru, oh iya, make sense sekarang kehidupan kita, aku tuh baru masuk akal buat aku gitu. Nggak, aku diem sih, tapi mulai sholat. Waktu pada saat itu, aku orangnya nggak sama sekali religius ya, bahkan dibilang, aku agnosti kan, aku udah nggak percaya agama, percaya Tuhan sih masih, tapi udah agama tuh buat aku sama aja gitu. Nah, pada saat itu, titik aku udah mulai tergerak, aku nelfon kakak aku, nanya, mau sholat aja aku sampai lupa bacaan Atahiyat kan, nelfon kakak aku. Eh, mau, ini dong whatsappin bacaan Atahiyat ya, kayak, hah? Mau sholat aja, tuh ben. Iya, akhirnya, nah semenjak itu aku mulai dalemin lagi, dalemin lagi, banyak sharing sama kakak aku, sampai akhirnya mantep, udah pengen berhijrah. Bagi orang yang mendapat keyakinan baru, kian hari suasana religius semakin terbangun dalam kehidupannya. Ia pun terus memperdalam ilmu agama, yang membuatnya semakin taat dan mantap mengenakan hijab pasca pulang umroh Ramadan tahun lalu. Saat itu, lumayan, agak lama sih, kayaknya sekitar 6 bulan lah, aku mulai dengan, dimulai dengan, aku sholat nggak putus, terus mulai lagi belajar Al-Quran, sampai akhirnya, Alhamdulillah, aku dikasih rejeki, waktu itu diajakin umroh sama suami aku. Nah, pas lagi umroh bulan Ramadan juga tuh, ya pulang-pulang, aku udah nggak pengen cokot, karena aku pun ngerasa di sana, sepanas itu pun, aku ngerasa nyaman kok, apalagi di Indonesia kan nggak sepanas di sana ya, gitu. Hidup adalah pilihan. Prinsip itu nyatanya dipegang Teguh Ratna saat memutuskan mengenakan hijab. Ia teringat bagaimana sang suami juga ibundanya dibuat bertanya-tanya saat ia memutuskan berhijrah dan menutup aurat. Namun, ia kini amat bersyukur, merasakan hatinya yang semakin mantap dan lebih tenang memenuhi jalan hidup di jalan Allah. Kalau batin sih lebih tenang sih, karena apa ya, aku mikir, ah, percuma juga kalau misalkan aku terlalu terobses sama kehidupan duniawi, toh suatu saat pun aku akan mati kan, jadi apapun yang aku diberikan sama Allah sekarang, rejeki, pekerjaan, karir, keluarga, apapun, aku syukuri, syukuri Alhamdulillah. Tapi kalaupun ya misalkan amit-amit diambil ya, udah bukan kepunyaan aku juga. Jadi lebih kayak siap mental gitu, walaupun ya kalau dibilang sekarang kalau aku ngebayangin misalkan salah satu kenikmatan aku diambil sekarang juga ya, belum tentu aku siap ya. Tapi kalau secara batin sih kayak insya Allah aku harus siap, karena secara apa ya, konsep sih aku udah paham segala sesuatu itu ya bukan milik aku. Sebenarnya menentangnya sih bukan karena dia gak pengen aku berjilbap ya, tapi ya takutnya nanti tiba-tiba aku pengen copot gitu. Aku kan orangnya gak akan denger ya, mau dikasih tau kayak apa juga. Misalkan kayak tiba-tiba aku lagi iman, aku lagi suruh, terus aku pengen copot, aku akan lakuin aja. Aku gak akan peduli apa kata suami aku, atau kata orang tua, atau kata orang gitu. Nah, dan itulah yang suami aku takutin gitu. Tapi akhirnya, akhirnya sih dia udah bilang, yaudahlah kalau misalkan kamu udah mantep, semoga memang nanti akan dibimbing terus untuk akunya juga gak akan copot lagi. Coba batin lah ya gitu, spiritual. Nah, aku iseng baca Al-Quran, dan alhamdulillah sih dari tiga halaman pertama aja hati aku udah tergerak gitu. Al-Quran dan Science, bukan ayatnya. Jadi aku baca Al-Quran, suratnya tuh waktu itu mulai dari Al-Fatihah juga kok mulai dari Al-Fatihah. Tapi pas baca terjemahannya, aku ngacak. Aku buka asal, dan kebetulan waktu itu pas lagi dapet halaman yang menjelaskan Islam secara Science gitu. Nah, dari situ aku baru, oh iya, make sense sekarang kehidupan kita. Aku tuh baru masuk akal buat aku gitu. Enggak, aku diem sih, tapi mulai sholat. Waktu pada saat itu, aku orangnya gak sama sekali religius ya, bahkan dibilang aku agnosti karena aku udah gak percaya agama. Percaya Tuhan sih masih, tapi udah agama tuh buat aku, oh sama aja gitu. Nah, pada saat itu, titik aku udah mulai tergerak, aku nelfon kakak aku, nanya. Mau sholat aja, aku sampe lupa bacaan Atahiyat kan. Nelfon kakak aku, eh mau, ini dong whatsappin bacaan Atahiyat ya. Kayak, hah, mau sholat ya, tuh ben. Iya, akhirnya, nah semenjak itu aku mulai dalemin lagi, dalemin lagi, banyak sharing sama kakak aku, sampe akhirnya mantep udah pengen berhijrah. Bagi orang yang mendapat keyakinan baru, kian hari suasana religius semakin terbangun dalam kehidupannya. Ia pun terus memperdalam ilmu agama, yang membuatnya semakin taat dan mantap mengenakan hijab pasca pulang umroh Ramadan tahun lalu. Di saat itu, lumayan agak lama sih, kayaknya sekitar 6 bulan lah aku mulai dengan, dimulai dengan aku sholat gak putus, terus mulai lagi belajar Al-Quran, sampe akhirnya Alhamdulillah aku dikasih rejeki, waktu itu diajakin umroh sama suami aku. Nah, pas lagi umroh bulan Ramadan juga tuh, ya pulang-pulang, aku udah gak pengen copot, karena aku pun ngerasa di sana sepanas itu pun aku ngerasa nyaman kok, apalagi di Indonesia kan gak sepanas di sana ya. Hidup adalah pilihan, prinsip itu nyatanya dipegang Teguh Ratna saat memutuskan mengenakan hijab. Ia teringat bagaimana sang suami juga ibundanya dibuat bertanya-tanya saat ia memutuskan berhijrah dan menutup aurat. Namun ia kini amat bersyukur, merasakan hatinya yang semakin mantap dan lebih tenang memenuhi jalan hidup di jalan Allah. Kalau batin sih lebih tenang sih, karena apa ya aku mikir, percuma juga kalau misalkan aku terlalu terobsesi sama kehidupan duniawi, toh suatu saat pun aku akan mati kan. Jadi apapun yang aku diberikan sama Allah sekarang, rejeki, pekerjaan, karir, keluarga, apapun, aku syukuri, syukuri Alhamdulillah. Tapi kalaupun ya misalkan amit-amit diambil ya udah bukan kepunyaan aku juga, jadi lebih kayak siap mental gitu. Walaupun ya kalau dibilang sekarang, kalau aku ngebayangin misalkan salah satu kenikmatan aku diambil sekarang, juga ya belum tentu aku siap ya. Tapi kalau secara batin sih kayak insya Allah aku harus siap, karena secara konsep sih aku udah paham segala sesuatu itu ya bukan milik aku. Sebenarnya menentangnya sih bukan karena dia nggak pengen aku berjilbap ya, tapi ya takutnya nanti tiba-tiba aku pengen copot gitu. Aku kan orangnya nggak akan denger ya mau dikasih tahu kayak apa juga. Misalkan kayak tiba-tiba aku lagi iman, aku lagi suruh, terus aku pengen copot, aku nggak akan lakuin aja. Aku nggak akan peduli apa kata suami aku, atau kata orang tua, atau kata orang gitu. Nah, dan itulah yang suami aku takutin gitu. Tapi akhirnya, akhirnya sih dia udah bilang, yaudahlah kalau misalkan kamu udah mantep, semoga memang nanti akan dibimbing terus untuk akunya juga nggak akan copot lagi. Nah, itulah dia yang namanya juga Hidayah bisa datang kepada siapapun, dimanapun, dengan cara apapun. Dan kita harus mensyukurinya ketika Hidayah itu datang. Seperti Radha Nagali sempat berbincang dengan saya, katanya suka malu kalau melihat zaman-zaman dulunya, katanya menyebutnya zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Ya, Alhamdulillah sudah ada perubahan, mudah-mudahan ini juga menginspirasi yang lainnya untuk mulai introspeksi, melihat kembali Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan kitab-kitab semua itu, ya. Amin. Dan saya mau bisa ini, lain Radha Nagali, lain juga dengan Janetajanet ceritanya. Katanya, beberapa waktu yang lalu, ayah dari Janetajanet datang ke tempat tinggal Janetajanet, dan tiba-tiba kerasukan makhluk halus. Waduh! Dan dengan keilmuannya, Janetajanet berhasil membantu untuk mengeluarkan makhluk halus tersebut. Silahkan selengkapnya setelah lagi, tetap di Inset Pagi. Silahkan selengkapnya setelah lagi, tetap di Inset Pagi. Terima kasih.